Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Umi Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam pembelajaran ya Berjumpa lagi dengan Umi Septa Dalam pembelajaran Matematika Kali ini kita akan belajar mengurutkan bilangan Tujuan pembelajaran kali ini Semoga anak Umi yang pertama dapat Melengkapi urutan bilangan dari yang paling banyak dan dari yang paling sedikit Yang kedua dapat menyusun deret bilangan dari yang paling sedikit atau paling banyak dengan benar Dan yang ketiga dapat menentukan satu bilangan yang paling sedikit atau paling banyak dari beberapa bilangan Kita mulai pembelajarannya ya Bilangan dapat diurutkan dari yang paling banyak Bilangan juga dapat diurutkan dari yang paling sedikit Kita dapat mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya Sebelum kita belajar lebih jauh tentang mengurutkan bilangan Anak Umi silahkan perhatikan contoh berikut ya Di sini ada deret bilangan atau urutan bilangan Namun ada bagian-bagian yang masih rumpang atau masih kosong Nah tugas kita adalah mengisi bagian-bagian rumpang ini dengan bilangan yang benar Coba anak Umi perhatikan Silahkan diperhatikan ya Bilangan pertama dan bilangan kedua itu berjarak Satu angka Satu angka Bilangan yang kedua dan yang ketiga juga berjarak satu angka Artinya setiap bilangannya ini akan berjarak satu angka Sehingga untuk bilangan keempat Bilangan yang benar adalah 684 Kemudian selanjutnya 685 Naik lagi 686 Lalu ada 687 688 Selanjutnya 689 Dan yang terakhir adalah 690 Lalu contoh yang berikutnya Perhatikan ya Kalau tadi setiap Bilangannya itu bertambah satu angka Nah untuk contoh yang berikut ini Ternyata Bilangannya Berkurang Satu angka Artinya makin ke kanan Bilangannya berkurang sebanyak satu angka 304 303 302 Selanjutnya berarti 301 Lalu 300 Kemudian 299 298 297 296 Dan terakhir adalah 295 Nah ini adalah Contoh kita mengisi Bagian bagian-bagian rumpang Atau Bilangan-bilangan Yang harus kita lengkapi dalam Urutan bilangan Oke Selanjutnya Perhatikan Contoh berikut ini Ada 3 bilangan 413 413 431 Dan 341 Kita akan mengurutkan 3 bilangan ini Dari yang terbesar sampai yang terkecil Kita buat tabelnya dulu ya Jadi Cara kita untuk mengurutkan bilangan ini Adalah Dengan melihat atau membandingkan nilai ratusannya Puluhannya dan satuannya Disini sudah umi tuliskan ada bilangan 413 431 Dan 341 Yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah Bilangan ratusannya Bilangan ratusan berarti Angka yang pertama dari setiap bilangan Ada angka 4 Untuk 413 Angka 4 lagi Untuk 431 Dan angka 3 Untuk 341 Dari sini Kita bisa lihat Bahwa Untuk ratusannya Ada satu angka yang berbeda Dan ternyata Dan ternyata Dia adalah Bilangan yang terkecil Dari ketiga bilangan yang sudah disemukan Lalu Untuk menentukan dua bilangan yang lain Berarti kita harus Melihat Puluhannya Nah Untuk 413 Puluhannya Ditempati oleh angka 1 Sedangkan untuk 431 Puluhannya Ditempati oleh Angka 3 Sehingga Dapat kita pastikan Untuk nilai yang terbesar Adalah Bilangan 431 Jadi Jadi Urutan Bilangan Yang terbesar Dari yang terbesar Adalah 431 413 Dan terakhir adalah 341 Contoh berikutnya Juga ada 3 bilangan Kita akan Mengurutkan Dari bilangan yang terkecil Sampai Bilangan yang Terbesar Sama seperti tadi Kita masukkan Kedalam kolom Ada kolom Bilangan Lalu ada Ratusan Puluhan Dan satuan Terlebih dahulu Kita akan Membantingkan Angka ratusan Dari tiap Bilangannya Perhatikan Angka ratusannya Setiap Bilangan Ternyata Memiliki Angka ratusan Yang Sama Karena Semuanya Sama Maka Kita lanjutkan Untuk Membandingkan Angka puluhannya Perhatikan Untuk Bilangan 256 Angka puluhannya Adalah 5 Bilangan 265 Angka puluhannya 6 Dan Bilangan 205 Angka puluhannya Adalah 0 Nah Ternyata Bilangan puluhannya Berbeda Semuanya Berbeda Sehingga Kita sudah Bisa Mengurutkan Bilangan Tersebut Ternyata Bilangan Terkecilnya Adalah 205 Lalu Yang Terbesarnya Adalah 265 Sehingga Urutan Bilangan Dari Yang Paling Kecil Atau Dari Yang Paling Sedikit Atau Dari Yang Terkecil Adalah 205 256 Dan Terakhir Adalah 265 Lanjut Untuk Contoh Berikutnya Silahkan Anak Perhatikan Juga Terdapat Tiga Bilangan Disini Kita Akan Mencari Bilangan Yang Paling Besar Satu Bilangan Yang Paling Besar Sama Seperti Sebelumnya Kita Akan Membandingkan Angka Ratusannya Puluhannya Dan Satuannya Yang Pertama Kita Bandingkan Angka Ratusannya 359 Angka Ratusannya Tiga 539 Angka Ratusannya Lima 593 Angka Ratusannya Lima Nah Ternyata Ada Dua Angka Ratusan Yang Sama Berarti Kita Lanjut Untuk Membandingkan Puluhannya Karena Tiga Adalah Angka Yang Paling Kecil Maka Tidak Kita Ikutkan Lagi Jadi Kita Hanya Mengikutkan Dua Bilangan Yang Bawah Untuk 539 Angka Puluhannya Adalah Tiga 593 Angka Puluhannya Adalah Sembilan Sehingga Dapat Kita Pastikan Untuk Bilangan Yang Terbesar Diantara Ketiga Bilangan Ini Adalah Bilangan 593 Artinya Bilangan Yang Paling Besar Adalah 593 Tidak Contoh Contoh Terakhir Kita Akan Mengurutkan Oh Tidak Bukan Mengurutkan Kita Akan Menentukan Satu Bilangan Yang Terkecil Dari Ketiga Bilangan Ini Kita Akan Membandingkan Mulai Dari Ratusan Untuk Bilangan 291 Angka Ratusannya Adalah 2 Bilangan 219 Angka Ratusannya Adalah 2 Dan Bilangan 129 Angka Ratusannya Adalah 1 1 Adalah Angka Ratusan Terkecil Dari Ketiga Bilangan Tersebut Artinya Bilangan Terkecil Dari Ketiga Bilangan Itu Adalah 129 Sehingga Bilangan Yang Paling Sedikit Adalah 129 Nah Sampai Disini Semoga Penjelasan Umi Bisa Dipahami Sama Anak Anak Umi Apabila Ada Yang Kurang Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Langsung Ke Umi Tugas Anak Umi Adalah Tugas Ananda Silahkan Kerjakan Soal Yang Telah Dilampirkan Di GCR Kerjakan Dengan Teliti Foto Kemudian Upload Ke GCR Selamat Mengerjakan Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Bila Ada Salah-salah Kata Dari Umi Umi Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.